Akibat janji-janji yang tak kunjung ditepati peluhan warga masyarakat dari 3 KRTN di Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendatangi perwakilan perusahaan provider pemilik tower. Audiensi peluhan warga ini dihadiri langsung perwakilan pihak perusahaan dan unsur musyawara pimpinan kecamatan atau musbika yang berlangsung di balai pertemuan desa setempat. Dalam audiensinya, para warga menuntut pihak provider bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi atas dampak sosial yang ditimbulkan. Setelah dilakukan mediasi oleh unsur musyawara pimpinan kecamatan musbika Sukaraja, perwakilan warga dan perusahaan provider menandatangani berita acara kesepakatan yang berisi pihak perusahaan pemilik tower bertanggung jawab atas kerusakan barang-barang elektronik akibat imbas tower yang tersambar petir pada beberapa waktu lalu. Dari hasil kesepakatan ganti rugi akan dibayarkan dalam rentang waktu paling lambat satu minggu, yakni hingga 22 Januari mendatang. 1830 setelah Maghrib ada kejadian sambaran kilat yang mengibatkan kerusakan berupa material seperti pi dan HP juga ada sarana alat listrik. Kejadian itu menimbulkan semua kerusakan. Kami data ke semuanya kurang lebih jumlah semuanya dari bukan hanya RT 01 dan 09 saja, ada RT yang sampingnya dari RT 01, 05 dan RT 3. Akibat dampak tower yang tersambar petir tersebut dan merusak barang-barang elektronik milik peluang keluarga dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Dari Soekaraja, Kabupaten Sukabumi, Isman Safa melaporkan.